Pemirsa menjelang Ramadan 1444 Hijriah, Pemkap Jumber Gencar lakukan operasi pasar murah di sejumlah titik. Lokasi yang dipilih tidak hanya di pasar induk, melainkan menyasar kawasan pasar tradisional pedesaan. Dan sayangnya informasi tadi juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jumber hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ege Ngudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Puluhan warga ini Sabtu pagi rela antri menunggu dibukanya operasi pasar murah yang berlokasi di pasar kerewangan Kecamatan Patrang Jumber. Mereka rela datang lebih pagi untuk mendapatkan jatah pembelian terlebih minyak goreng minyak kita dan telur sebelum kehabisan stok. Minyak goreng minyak kita merupakan minyak goreng bersubsidi dan hanya dibanderol 14.000 rupiah per liternya. Tentu ini lebih murah dari minyak konvensional di pasaran yang kerap menjadi buruar warga. Selain minyak yang murah, telur yang tersedia di lapak operasi pasar ini tentu jauh lebih murah dari pasar tradisional biasanya. Dengan adanya pasar murah ini, untuk masyarakat, alhamdulillah, bisa berkuyuk, bisa belanja di pasar murah, pasar kerewangan khususnya. Harga lebih di bawah dari harga di dalam. Harga telur di pasar murah berapa? 29 sampai 30 kalau di dalam. Kalau di luar harga di pasar murah 27.500. Kalau minyak? Minyak kita 14 di pasar murah. Kalau minyak habisnya sini sampai 100 kerdus sampai 100 kerdus. Kalau telur? Kalau telur 80 kilo setiap ada operasi pasar. Adanya pasar murah yang menyasar ke pasar desa, tentu mendapat respon positif di kalangan ibu rumah tangga. Tak hanya itu, di tengah kelangkaan minyak goreng minyak kita ini, salah satu penjual makanan juga memanfaatkan operasi pasar murah untuk mendapatkan harga yang relatif murah dari biasanya. Ini satu kapan 168. Kalau satu liternya berapa? 14.000. Kalau di toko-toko lain berapa? 16.000. Jadi lebih murah? Ya, lebih murah banget. Tidak ada. Di pasar aja lah, kasih tidak ada. Kasih berapa banyak? Sudah berapa lama? Ya, akhir-akhir bulan ini memang sulit nyari ini. Ini beli berapa ini? Saya satu karton, soalnya jualan. Tidak apa-apa ya beli lebih dari? Tidak apa-apa. Saya jual masakan soalnya. Sementara itu harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional ini mulai merangkak naik. Seperti cabai merah besar yang semula 32.000 rupiah per kilo, kini menjadi 36.000 rupiah per kilogram. Sedangkan cabai rawit yang menjadi primadona masyarakat. Jika kemarin hanya 75.000 rupiah per kilogram, kini naik tembus 85.000 rupiah per kilogram. Meski stok cukup dirasa aman, namun rantai pasok dari petani kian menurun hingga sejumlah harga komoditi tak sebanding dari permintaan pembeli yang terus meningkat. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.